. Selamat datang kembali di channel youtube kisah para leluhur Nusantara, pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang. Inilah kesaktian Prabu Siliwangi yang jarang diketahui halayak ramai. Para pecinta dan para subscriber youtube kisah para leluhur Nusantara. Prabu Siliwangi adalah seorang tokoh legendaris dalam sejarah kerajaan Sunda, yang diperkirakan memerintah pada abad ke-15. Dalam cerita rakyat Jawa Barat, Prabu Siliwangi sering dikaitkan dengan kesaktian atau kekuatan supranatural yang membuatnya menjadi raja yang sangat kuat dan dihormati. Namun, tidak terdapat catatan sejarah yang dapat membuktikan keberadaan kesaktian atau kekuatan supranatural Prabu Siliwangi. Sebaiknya kita fokus pada fakta sejarah yang dapat dipercaya dan meneladani nilai-nilai kebaikan yang beliau ajarkan sebagai seorang pemimpin dan tokoh masyarakat. Sebagai seorang raja, Prabu Siliwangi dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan adil. Ia memerintah dengan memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai tokoh yang sangat mencintai seni dan budaya. Beliau mengembangkan berbagai seni dan budaya tradisional Sunda, seperti wayang golek dan seni bela diri pencaksilat. Kisah-kisah mengenai kesaktian atau kekuatan supranatural Prabu Siliwangi mungkin berasal dari mitos atau legenda yang berkembang dalam masyarakat Jawa Barat. Namun, hal-hal tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya dalam catatan sejarah yang dapat dipercaya. Dalam kesimpulannya, Prabu Siliwangi adalah seorang tokoh sejarah yang penting dalam sejarah kerajaan Sunda. Meskipun tidak terdapat catatan sejarah yang dapat membuktikan keberadaan kesaktian atau kekuatan supranatural Prabu Siliwangi, namun nilai-nilai kebaikan yang beliau ajarkan dan teladankan dapat dijadikan inspirasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengambil inspirasi dari Prabu Siliwangi untuk menjadi pemimpin yang bijaksana, adil, dan tangguh. Sebagai pemimpin, kita harus mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang dipimpin. Selain itu, kita juga harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Selain itu, Prabu Siliwangi juga menunjukkan pentingnya melestarikan seni dan budaya lokal. Sebagai bagian dari identitas suatu bangsa atau daerah, seni dan budaya lokal perlu dilestarikan dan dikembangkan agar dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Hal ini juga dapat meningkatkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap budaya lokal. Dalam hal ini, seni bela diri pencaksilat yang dikembangkan oleh Prabu Siliwangi dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk melestarikan seni bela diri dan tradisi lainnya dalam budaya kita sendiri. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, seni bela diri juga dapat mengajarkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan rasa saling menghargai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meneladani nilai-nilai yang diwariskan oleh Prabu Siliwangi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan yang baik, memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi orang lain, serta melestarikan seni dan budaya lokal yang merupakan identitas kita. Para pecinta dan para subscriber YouTube kisah para leluhur Nusantara, silakan ikuti kisah kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.